Baik Bapak Ibu, untuk tipe soal berikutnya adalah soal jatuhkan ke bawah atau drop down ya Soal ini hampir sama dengan seret dan lepas, cuma dia drop down ya Kita tinggal milih antara jawaban yang sudah tersimpan di drop down tadi ya Misalnya, saya akan pakai soalnya yang sama ya Nah, nanti kita akan melihat perbedaannya saat saya memainkan kuis gitu ya Kemudian, oke jangan lupa simpan soal di sini Nah, seperti itu Bapak Ibu Kemudian, kita akan ke pertanyaan, tipe pertanyaan berikutnya yaitu label gambarnya Label gambar ini hampir sama dengan ini ya, seret dan lepas atau drag tadi ya Drag and down Drag and down Dengan soal drag and drop ya Drag and drop tadi, cuma dia berupa gambar gitu Bapak Ibu Nah, jadi misalnya Beri label Sesuai gambar Misalnya Oke, kita akan tambahkan gambar Ya, misalnya disini Gambar jantung Oke ya, misalnya Saya pilih jantung yang Yang mana ya Oke deh, ini deh Dia nggak mau Nah, misalnya kita ketik aja ya Misalnya ini aorta Kemudian ada Ventricle Kanan Misalnya Ventricle Kemudian Atrium Kanan Nah, jadi Bapak Ibu bisa tambahkan opsi label ini sampai 10 gitu ya Bapak Ibu Nggak bisa lebih dari itu Kemudian Atrium Atrium apa tadi yang belum? Atrium kiri ya Oke Misalnya begitu Sudah sampai 5 aja Nah, seperti itu ya Beri label Sesuai gambar Kemudian Oke Ventricle kanan Ini Ventricle yang Di kanan Di sini Bapak Ibu ya Nah, kemudian Nah, kita centang Kemudian Dia akan muncul labelnya Di sini Terus kita drag Dia Ke Tempat yang Kita rasa Sesuai Jawabannya ya Kemudian Nah, dia muncul Aorta Aorta Ini yang Ini ya Kalau masalah Kemudian Satu lagi seharusnya Karena aku menulis ya Oke 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 Penang Permulisnya Merah Misalnya Saya udah Ventricle Kiri Nah, seperti itu Bapak Ibu ya Jadi Eh Ventricle kiri Bukan di sini Maaf Ventricle kanannya Belum Hehehe Antrium kanan Antrium kanannya di sini Nah Oke Bapak Ibu Nah, jadi Kurang lebih seperti ini Nanti siswa akan Mendrag Ya Mendrag jawabannya Ke tempat yang sesuai Seperti yang Kita minta Jangan lupa Seperti biasa Kita simpan soalnya Nah Oke Kemudian Untuk tipe Soal berikutnya Adalah Grafik MTK Nah Jadi Soal Grafik MTK Ini adalah Kita bisa Memilih ya Persamaannya Itu Apakah Persamaan Linear Persamaan Kuadrat Persamaan Eksponensial Atau poin Aja Karena di sini Saya bukan guru matematika Saya pilih yang Gampang saja Bapak Ibu Hanya untuk Mencontohkan Kita akan Tentukan Jawabannya Min 2 Di sini Dan 2 Oke Di sini Kemudian Ada keterangan Di sini Kita bisa Menambahkan Sampai 10 titik Ordinat Kemudian 5 5 di sini 2 Di sini Oke Nah Seperti itu Bapak Ibu Jadi Bersyukur Banget Guru matematika Sangat Dimejakan Sama Kuisis Kita klik Simpan Soal Nah Seperti ini Bapak Ibu Nanti Soalnya Oke Biasanya kan Kalau kita ulangan Tanpa Tanpa gadget Kita pakai Kertas Ini ya Kertas Kertas Kota Kota Gitu Oke Kita Next Ke Pertanyaan Jenis Paling Baru Bapak Ibu Ini ada Jenis Mengkategorikan Nah Jadi Jenis Mengkategorikan Ini Bisa Bapak Ibu Ini Hampir Hampir Sama Dengan Yang Tadi Ya Yang Mana Tadi Mengkategorikan Tuh Label Gambar Menjodohkan Hampir Sama Dengan Menjodohkan Cuma Dia Lebih Ke Lebih Banyak Gitu Ya Bisa Lebih Banyak Gitu Varian Dalam Satu Kelompok Gitu Kalau Tadi Kan Menjodohkan Satu Satu Gitu Nah Kalau Mengkategorikan Ini Bisa Kita Aplikasikan Misalnya Klasifikasikan Nah Seperti ini Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Bisa Explore Lebih Jauh Lagi Untuk Pelajaran Yang Bapak Ibu Ampu Misalnya Di Olahraga Misalnya Ada Gambar Bola 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 Pelajaran Yang Lain Silahkan Bapak Ibu Explore Sendiri Misalnya Karnivora Herbivora Terus Ini Adalah Omnivora Oke Kemudian Kita Bisa Tambahkan Opsi Jawabannya Bisa Berupa Gambar Misalnya Ini Tadi Karnivora Ada Singa Misalnya Oke Kemudian Tambahkan Opsi Jawaban Kita Selain Bisa Menggunakan Gambar Bisa Menggunakan Ketikan Juga Bapak Ibu Misalnya Ular Bapak Opsi Jawaban Lagi Disini Karena Ada Persamaan Matematika Lagi Guru Matematika Dimanjakan Sama Kuisis Tapi Tidak Mungkin Saya Untuk Soal Ini Menambahkan Persamaan Matematika Misalnya Saya Ketik Disini Adalah Apa Ya Harimau Oke Kemudian Lagi Badan Misalnya Omnivora Ayang Kemudian Manusia Oke Begitu Bapak Ibu Jangan lupa Kita klik Simpan Soal Nah Begitu Bapak Ibu Oke Next Kita Ke Pertanyaan Berikutnya Nah Untuk Tipe Pertanyaan Penilaian Yang segera Hadir Adalah Tipe Soal Pemahaman Nah Ini Dikarenakan Kebutuhan Untuk Kurikulum Sekarang Kurikulum Merdeka Itu Ada Soal Soal Literasi Bapak Ibu Jadi Soal Ini Memungkinkan Untuk Menambahkan Teks Yang Panjang Panjang Begitu Jadi Biar Bapak Ibu Yang Ada Pelajaran Yang Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Nah Seperti Itu Bisa Kita Aplikasikan Soal Literasi Tersebut Di Kuisis Begitu Bapak Ibu Nah Untuk Soal Penilaian Yang Dimana Soal Ini Poinnya Bisa kita Atur Bapak Ibu Untuk Pengaturan Poin Saya 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 Jelaskan Di Tutorial Yang Lain Gitu Ya Nah Sekarang Saya Akan Jelaskan Tipe Penilaian Fleksibel Tipe Penilaian Fleksibel Ini Poinnya Kita Bisa Atur Atau Kita Nggak 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 Apa Namanya Nggak Mengambil Poin Gitu Bisa Bisa Bapak Ibu Jadi Penilaian Itu Namanya Penilaian Fleksibel Yang Pertama Adalah Jenis Jawaban Menggambar Gitu Nah Jadi Kita Bisa Minta Siswa Kita Menggambar Di sini Gambarlah Sebuah Rumah Dan Pohon Misalnya Juga Manusia Nah Ini Tes Psikologi Gitu Bapak Ibu Nah Jadi Misalnya Kita Mau Pilih Latar Belakang Kosong Bisa Kita Centang Ini Seperti Itu Kemudian Atau Kita Pilih Gambar Dari Google Atau Gambar Yang Kita Punya Di Perangkat Kita Gitu Nah Seperti Itu Bapak Ibu Nah Jadi Kita Tinggal Pilih Latar Belakang Kita Bisa Coba Bapak Ibu Nah Seperti Ini Kurang Lebih Ada Pilihan Penanya Disini Ketebalannya Kita Bisa Atur Dengan Menggeser Geser Tombol Disini Ya Bapak Ibu Seperti Itu Kita Tipis Di Atas Tebal Di Bawah Oke Kemudian Yang berikutnya Ada Stabilo Atau Highlight Kita Bisa Atur Ketebalannya Kita Bisa Pilih Warna Disini Gitu Pilih Warnanya Terserah Oke Misalnya Hijau Dia akan Tampil Di Tengah Begini Bapak Ibu Kemudian Opsi Berikutnya Ini adalah Penghapus Ya Kemudian Ini Kita Buang Sesatu Kanvas Ini Kita Buang Kertas Ya Kita Kalau Menghapus Kita Bisa Hapus Sedikit Sedikit Dan Tetap Pakai Kanvas Gitu Gitu Bapak Ibu Kita Coba Sama Gambar Rumah Nah Begitu Dan Pohon Dan Manusia Aduh Ini Tersikologi Saya Hasilnya Apa Ya Oke Begitulah Gambaran Saya Nah Begini Ya Bapak Ibu Oke Kita Sudahi Saja Oke Jangan Lupa Simpan Soal Nah Itu Untuk Yang Berupa Jawaban Gambar Sekarang Kita Akan Ke Jawaban Video Enggah Apa Ya Video Teriakan Teriakan Semangat Hari ini Misalnya Untuk seru-seruan Seru-seruan Aja Bapak Ibu Jadi Kadang-kadang Siswa Kita Pada Jam-jam Terakhir Itu Tidak Bisa Dikondisikan Gitu Kita Bisa Bikin Ice Breaking Ini Untuk Kembali Menyemarakkan Kelas Kembali Bikin Bangkit Semangatnya Siswa Jadi Dia akan Merekam Videonya Bersama Teman-temannya Dalam Satu Kelompok Disini Kemudian Bapak Ibu Bisa Mengatur Responnya Itu Berapa Detik Karena Nanti Pasti Akan Berat Mengugah Videonya Saya Sarankan Jangan Lama-lama 10 Detik Atau Default Dari Kuisis 30 Detik Gitu Bapak Ibu Oke Kita Simpan Soal Ini Nah Gitu Gitu Bapak Ibu Kemudian Kita Bikin Pertanyaan Baru Lagi Untuk Tipe Pertanyaan Terbuka Berakhir Atau Kalau Bahasa Inggris Ini Namanya Open Ended Question Ya Nah Esai Jawaban Gampang Tuk Esai Misalnya Ini Bahasa Indonesia Tulis Karanganmu Misalnya Siswa bisa Mengetik Dan Misalnya Siswa Tersebut Lebih Nyaman Pakai Tulisan Tangan Bapak Ibu Sekali Lagi Seperti Respon Matematika Tadi Bisa Meng Onkan Jawaban Tunjukkan Karyamu Nah Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Misalnya Siswa Kita Tidak Nyaman Panjang Panjang Mengetik Nah Kita Bisa Simpan Soalnya Nah Seperti Itu Bapak Ibu Untuk Soal Yang Nomor Oh Yang Nomor Sampai Yang Open Ended Question Tadi ya Kemudian Yang terakhir Kita bisa Menambahkan Jawaban Audio Bapak Ibu Seperti Apa Jawaban Audio Ini Sekali Lagi Bisa Berguna Saat Bapak Ibu Pelajarannya Bahasa Spelling Kemudian Apa Ya Vokab Seperti Itu Misalnya Apa Ya Tirukan Twist Tong Berikut Ini Bapak Ibu Twist Tong Berikut Apa Pembelit Lidah Ya Kalau Bahasa Indonesia Misalnya Bude Ini Bahasa Madura Bapak Ibu Ya Bede Nah Bede Bede Ah Gitu Nah Jadi Siswa Kita Disuruh Menirukan Twist Tang Ini Kemudian Berapa Lama Sih Karena Dia Cuma Sedikit Kita Minta 5 detik Aja Nah Seperti Itu Bapak Ibu Kemudian Kita Bisa Simpan Soalnya Nah Selesai Sudah Untuk Penilaian Flexible Bapak Ibu Ya Bahasa